Program vaksinasi gejar dilakukan di Provinsi Jambi, seluruh kepala daerah turun langsung melakukan vaksinasi secara massal. Program ini dilaksanakan bersama berbagai elemen, terutama dengan SKK Migas dan para kontraktor kontrak kerja sama K3S. Peranan SKK Migas dan K3S dalam program vaksinasi COVID-19 sangat besar. Awalnya di daerah sekitar Hulu, Migas banyak masyarakat belum divaksin. Berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan, vaksinasi terus berjalan. SKK Migas dan K3S sangat berkontribusi dalam mencapai herd immunity. Petrocina International Jambung mengadakan berbagai kegiatan vaksinasi massal bagi pekerja maupun masyarakat sekitar wilayah kerjanya. Selain vaksinasi, Petrocina juga membantu alat pelindung diri, pelatihan bagi para vaksinator, sembako, dan pengetahuan seputar COVID-19. Untuk menjamin ketersediaan oksigen, Petrocina menyeluruhkan tabung oksigen dan regulatornya. Pertamina Hulu Rokan Region 1, Zona 1 menyelenggarakan vaksinasi bagi seluruh pekerja dan mitra kerja. Program ini dilakukan PHR secara mandiri, menggunakan vaksin gotong royong. Selain itu juga digunakan vaksin program pemerintah. Vaksinasi ini untuk masyarakat umum diberikan setiap hari kerja di rumah sakit Pertamina Baiturahim Jambi. Untuk mempercepat program vaksinasi, Jindisot Jambi BCO Limited melakukan vaksinasi bagi karyawan dan masyarakat. Di samping itu juga ada bantuan kepada Satgas COVID-19 kebupaten dan kota, berupa transportasi untuk program umum dan khusus. Jeriston Energy bekerja sama dengan Kodim Tanjung Jabung memberikan vaksinasi kepada masyarakat di Ring 1 Operasi, meliputi 2 desa, 1 kelurahan dan 2 kecamatan. Jeriston Energy menggelar vaksinasi di Desa Bram Itam Raya, Desa Bunga Tanjung, Kelurahan Mekar Jaya dan Kecamatan Betara. Repsol Sakemang BV juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Lokasinya di Desa Kaliberau dan Tampang Baru, kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Monde Or Oil Tunkal, memastikan seluruh pekerjanya telah divaksin COVID-19. Monde Or tidak mengizinkan pekerja maupun tamu masuk ke area pusat produksi, jika tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua. Untuk memajukan kegiatan usaha lokal, tapi kita juga membantu dalam kegiatan kesehatan terkait COVID-19, baik penjagaan maupun kita memfasilitasi kegiatan vaksinasi di daerah operasional bulimigas. Tingginya capaiin vaksinasi menunjukkan dukungan SKK Migas dan K3S terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Tim Liputan Jek TV melaporkan Tim Liputan Jek TV melaporkan Tim Liputan Jek TV melaporkan Tim Liputan Jek TV melaporkan